Ini adalah pengetahuan yang sangat powerful tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan bias kognitif, kelemahan pada otak manusia untuk memengaruhi keputusan yang diambil oleh seseorang. Bayangkan, hanya dengan menanam sebuah nilai atau angka, kita dapat mengontrol pikiran seseorang dan mengarahkannya kepada hasil akhir yang kita inginkan. Berbagai studi, penelitian, dan eksperimen ilmiah berpuluh tahun lamanya menunjukkan hasil-hasil yang dramatis. Bahkan dalam ilmu psikologi kognitif, fenomena ini disebut sebagai salah satu yang paling kuat sehingga sulit untuk dihindari. Di video ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kita dapat menggunakannya dalam pemasaran, memengaruhi pilihan dan keputusan orang terhadap produk yang kita miliki sehingga kita dapat menjual lebih mudah atau lebih mahal. Saya akan menunjukkan mengapa ia begitu hebat bahkan untuk hal-hal yang tak masuk akal. Memperkenalkan Anchoring Effects Mari kita mulai. Jika kamu kerap melihat angka disematkan di mana-mana, itu bukan tanpa alasan. Bahkan apabila itu kelewat sering dilakukan, jelas-jelas ketahuan ngibulnya atau malah sama sekali tak relevan, jangan pernah berpikir jika itu basi dan tidak memberikan dampak apapun. Sebuah informasi berupa nilai atau angka yang diberikan pertama kali kepada seseorang yang disebut sebagai jangkar atau anchor akan sangat memengaruhi persepsi dan keputusan akhir yang dibuatnya. Saat sebuah anchor dipasang, keputusan kemudian dibuat menyesuaikan dengan angka-angka yang berada di dekat anchor itu, tanpa peduli valid tidaknya anchor tersebut. Fenomena ini disebut sebagai anchoring effects. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan menonton! Terima kasih telah menonton! Dan seperti kami berpikir untuk mengembangkan atau mengembangkan kepada kami kami, kami menemukan kami untuk mengembangkan kepada kami kami, kami menunggu kami untuk mengembangkan kepada kami kami memperkenalkan keputusan. Dan saya menjogkan untuk mengembangkan kepada Anda, Teori mengenai anchoring effects diperkenalkan pertama kali oleh Amos Persky dan Daniel Kahneman di tahun 1960-an dengan berbagai bukti ilmi yang menunjukkan betapa sulit bagi manusia untuk menghindarinya. Mari kita simak beberapa eksperimen menarik yang telah dilakukan. Coba lihat angkanya nih. Menurutmu, berapa hasil perkaliannya? Hitung dalam waktu 5 detik. Oke, ingat baik-baik jawabanmu. Sekarang mari kita berhitung lagi. Menurutmu, berapa hasil dari perkalian yang ini? Oke, sudah. Jika kamu bukan ahli matematika seperti kebanyakan orang, maka kamu hanya bisa memberikan estimasi, bukan? Dalam percobaan yang dilakukan, berikut hasil yang diperoleh. Untuk perkalian pertama, jawaban rata-rata yang diberikan adalah 512. Sementara itu, untuk perkalian kedua, jawaban rata-rata yang diberikan adalah 2250. Coba perhatikan sekali lagi. Padahal, perkalian tersebut hanya dibalik saja angkanya. Lalu bagaimana jawaban yang berbeda begitu jauh bisa diberikan? Perhatikan jika tiga angka yang berada di depan, 1 dikali 2 dikali 3, atau 8 dikali 7 dikali 6 adalah anchor. Dan karena hanya ada sedikit waktu untuk menghitung, maka saat kita melihat 1 dikali 2 dikali 3, yang mana hasilnya cuma 6, dan tidak sempat atau malas menghitung sisanya, kita beranggapan hasilnya pastilah tidak besar-besar amat, bukan? Ya, sekitar 500an lah. Sementara itu, saat kita melihat 8 dikali 7 dikali 6, yang mana hasilnya adalah 8 kali 7, 56. Dikali 6, ya, sekitar ratusan lah. Lalu kita tak sempat atau malas menghitung sisanya, maka kita beranggapan hasilnya cukup besar, ya mungkin 2000an lah. Sayangnya, dua-duanya melenceng jauh dari jawaban yang tepat, yaitu 40.320. Namun itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana ternyata hanya dengan menyusun angka dengan cara yang berbeda, dapat memengaruhi persepsi hingga 4 kali lipat. Tapi itu pun belum seberapa, karena efek ini juga dapat terjadi bahkan pada anchor yang tidak masuk akal sekalipun. Dalam sebuah percobaan lain, sekelompok grup diberikan pertanyaan, berapa usia Mahatma Gandhi pada saat ia meninggal dunia? Untuk grup pertama, pertanyaan itu diakhiri dengan sebelum atau sesudah umur 9 tahun. Sementara di grup kedua, sebelum atau sesudah umur 140 tahun. Lihat saja, 9 tahun atau 140 tahun, keduanya adalah angka yang tidak masuk akal. Namun hasilnya, grup pertama menjawab rata-rata usia Gandhi meninggal dunia di umur 50 tahun. Grup kedua, menjawab rata-rata usia Gandhi meninggal dunia di angka 67 tahun. Well, hanya dengan menggunakan anchor yang tidak masuk akal, perbedaannya bisa mencapai 34 persen. Maka dengan demikian, sekarang seharusnya kamu sudah bisa memperkirakan bagaimana jawaban dari pertanyaan menggunakan dua anchor yang berbeda, dan bagaimana itu dapat kita gunakan untuk meletakkan standar yang kita inginkan. Bro, hari ini mau lari berapa keliling? Tiga ya? Tiga. Lima lah. Yuk. Oke. Bro, hari ini mau lari berapa keliling? Seratus bisa? Seratus. Dua puluh aja lah, bro. Oke. Pagi, bu. Pagi, silahkan duduk. Cima kasih. Hari ini kira-kira kamu bisa melayani berapa pelanggan? Lapan ya? Lima belas bisa, bu. Oke, bagus. Pagi, bu. Pagi, silahkan duduk. Cima kasih. Kamu kira-kira hari ini bisa melayani berapa pelanggan? Seratus bisa ya? Kalau lima puluh gimana? Oke. Dalam marketing, anchoring effects telah digunakan sejak lama terutama dalam strategi pricing yang hampir selalu berhasil membentuk persepsi dan memengaruhi keputusan seseorang. Untuk membuat harga yang mahal terlihat lebih murah dan masuk akal, maka kita harus menggunakan anchor yang lebih mahal lagi. Menampilkan original price, lalu mencoretnya dengan harga diskon, adalah sesuatu yang tak boleh dilewatkan dalam pemasaran yang kamu lakukan. Tentu saja, original price di sini berperan sebagai anchernya. Strategi serupa, di kondisi yang berbeda, juga kerap digunakan di showroom mobil atau real estate, di mana mobil termewah atau rumah termahal akan diletakkan di bagian yang paling depan. Selain nampak keren, tentu saja, itu juga akan berperan sebagai anchor. Jika kita melewati mobil 1 miliar yang ada di depan, maka mobil 200 jutaan yang ada di belakang jadi nampak lebih murah. Jika kita melewati rumah 10 miliar di depan, maka rumah 1 miliar yang ada di belakang jadi terasa masuk akal. Lebih jauh, menampilkan angka 99 di harga produk, demi menurunkan angka yang berada di depan, juga dapat meningkatkan penjualan, karena angka yang berada di depan itu, akan berperan sebagai anchor. Dalam eksperimen, 82% konsumen akan melakukan pembelian, dengan memilih pena yang harganya 1,99 dolar, daripada yang harganya 3 dolar. 1 dan 3 adalah anchor. Saat anchernya diubah, hanya 56% orang yang memutuskan untuk membeli, dengan memilih yang harganya 2 dolar, daripada pena yang harganya 2,99 dolar. Coba perhatikan, hanya selisih 2 cent saja, saat anchor diatur sedemikian rupa, maka itu dapat memberikan hasil yang berbeda jauh. So, anchoring effects adalah sesuatu yang sangat kuat. Saking kuatnya, bahkan untuk anchor yang tidak masuk akal, dan tidak relevan pun, tetap saja dapat berkontribusi pada hasil akhirnya. Tidak menggunakan effects ini dalam pemasaran yang kita lakukan, tentu saja akan sangat merugikan. Tapi di sisi lain, anchoring effects bukan tak mungkin justru akan mencederai orang lain, dan bahkan diri kita sendiri. Ini dapat menghasilkan tindakan, persepsi, dan keputusan yang buruk dan merugikan. Jadi, meski yang ngibul dan yang ngarang sekalipun dapat menjadi anchor yang jitu, kita akan senantiasa menghindarinya. Semoga kita selalu dapat menjadi orang yang bijaksana. Saya, Rianto Astono. Terima kasih telah menonton! Ma, menurut Mama, suami yang ideal itu istrinya berapa ya? terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!